Upaya penanganan permasalahan sampah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung memisahkan salah satunya dengan inovasi mengubah sampah organik menjadi bahan biogas metan yang bisa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan membuat pemerintah Kabupaten Bandung sulit untuk menanggulangi permasalahan sampah yang sudah terjadi sejak lama. Dalam upaya menangani permasalahan sampah, pemerintah melakukan beberapa inovasi. Salah satunya mengubah sampah organik dari sisa makanan kantin menjadi gas metan yang bisa digunakan warga. Dengan penghancuran menggunakan mesin lalu difrementasi di tempat penampungan, sampah organik yang tadinya tidak berguna berubah menjadi gas metan yang sangat bermanfaat. Seperti yang dikatakan seorang pedagang, Gui Permani, gas ini sangat bermanfaat karena bisa menghemat pengeluarannya. Terlebih, gas yang digunakan di kantinnya didapatkan secara gratis. Bantu, saya terbantu. Bagus. Terbantunya kenapa itu? Ya, gasnya itu ngebeli, itu langsung di sini, gitu. Ya, dikepakai, gitu. Ini setiap hari ada, Gui? Ada. Ibu biasanya setiap hari beli gas berapa? Beli dua. Sampai sekarang? Sekarang cuma satu. Sementara itu ditegaskan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, ASEP Kusumah, hal ini dilakukan dalam upaya menangani permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Terlebih, mengubah sampah organik menjadi gas metan bisa memperingan perekonomian warga. Kebetulan di belakang ada kantin. Ini kantin kita sediakan ember. Jadi setiap hari mereka menyetorkan sampah organiknya, masuk ke reaktor, besoknya bisa menjadi sumber energi. bisa untuk masak. Memang tidak seperti gas biasa yang bisa masakan dalam waktu lama, ini kan kapasitasnya terbatas ya. Tapi sudah bisa diujikan bahwa dari sampah organik bisa menjadi sumber energi. Diharapkan kelak banyak masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi menangani permasalahan sampah, sehingga bisa cepat diselesaikan.